hai oke selamat pagi siang sore dan malam teman-teman dimanapun anda berada dan pada kesempatan kali ini ketemu lagi bersama saya disitu udah ini diskusi seputar IT dan tak lupa henti-hentinya teman-teman mudah-mudahan dalam selalu keadaan sehat selalu dalam keadaan sehat walafi tanpa kurang suatu apapun dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang kalian sudah menonton di channel saya sebelumnya di video-video saya dan bagi yang teman-teman baru bergabung jangan lupa Oh di situ sudah ada playlist teman-teman tinggal cek aja playlist tutorial mana yang dipilih kemudian jangan lupa minta tolong untuk like share subscribe-nya dan ditambahkan komentar biar teman-teman nanti bisa berdiskusi dengan apa para pengunjung yang lain dan tentunya juga kita bisa saling sharing ya baiklah teman-teman untuk hari ini kita akan sharing lagi tentang material yang ada di blender yaitu tentang bagaimana sih kita membuat material dari stainless steel kemudian gold dan tentunya glass material ah tentunya ini teman-teman sekedar saran saja bahwa teman-teman kan kalau bagi komputernya yang spesifikasinya minimum dicobanya satu-satu dulu misal ah nah apa namanya stainless steel dulu material di render kemudian aku di render dan kemudian untuk di apa namanya di glassnya juga di render ini kebetulan di di sebelumnya saya sudah mencoba untuk material ini dan itu ternyata sangat berat sekali teman-teman jadi so nanti untuk sekedar saran dicoba satu-satu dulu Oke baiklah teman-teman kita langsung saja ke prakteknya biar kita langsung coba di ini proses buatnya dini hari jadi mudah-mudian bisa maksimal Oke let's check it out Halo selamat pagi siang sore dan malam teman-teman dimanapun anda berada para pecinta IT tentunya untuk hari ini kita akan sharing tentang bagaimana memberikan material dengan tipe stainless steel kemudian ada tipe gold dan tipe glass jadi kita akan mengupas tiga materi-material yang tentunya ini sangat bermanfaat buat teman-teman tentunya yang pertama disini saya memiliki satu mic jack eh sorry dua mic jack dan satu gelas ya disini saya ganti dulu di silinder menjadi mic jack 1 kemudian disini saya ganti dengan mic jack 2 dan disini saya ganti dengan silinder 2 nya saya ganti dengan plus nah eh ada pun cara-cara untuk membuat Oke kita langsung saja menuju ke tipe stainless Oke kita pilih dulu objek yang pertama kemudian kita ke Shading Hai nah disini sedikit saya putar di sini ya oke Hai nah disini masih ada slot kosong teman-teman kita bisa memanfaatkan kita membuat baru klik kemudian disini materialnya kita ganti menjadi stainless steel oke nah disini sudah ada principle bsdf dan material output Oke langkah berikutnya eh kita akan membuat disini akan membuat kita naikkan metaliknya disini metaliknya kita ubah ke satu kemudian di bagian kontrol tasnya kita kurangi nah seperti ini teman-teman oke namun ini masih kalau bisa dibilang ini masih kurang maksimal kita akan coba lagi tambahkan dengan beberapa not lagi Oke kita geser saya geser dulu kesini kemudian eh kita coba tambahkan awet kita kena wave tekstur Oh iya oke kemudian dari dari wave tekstur ini kita coba tambah lagi yang disebut dengan emas grip emas grip tekstur klik nah eh setelah itu kita coba koneksikan ah dari apa namanya dari ketiga note ini ya kita coba kita koneksikan kayaknya ke base color kemudian untuk apa namanya dari sini ke sektor Oke nah kita coba bisa ke skill dulu ini juga bisa dan kita akan melakukan nice Oke kita coba di sini nanti ada beberapa nah ini kita kita bisa lihat teman-teman ada kayak tingkat apa namanya benar-benar metalik ya nggak nggak halus-halus banget ya ada kasarnya sedikit jadi lebih real lebih nyata Oke kemudian dari sini kita coba kita coba dulu untuk X-nya di sini ada wave teksturnya X nya kita ganti menjadi diagonal kita akan tunggu sesaat untuk menjadi diagonal Oke nah teman-teman bisa lihat bentuknya di sini oke lihat ada kasar-kasar sedikit gitu lebih keren jadi nanti kita juga bisa lihat untuk final apa namanya final dari dari renderingnya Oke langkah berikutnya kita coba tambahkan lagi yaitu teks koordinat teks koordinat kita ketikan COO maka kita akan mendapatkan teks koordinat Oke setelah teks koordinat kita akan hubungkan dari generate ini ke normal sorry ke apa namanya yang disini tadi sudah kita akan jantungnya akan kita geser ke vector klik oke nanti kita bisa melakukan apa modifikasi kemudian pindah kolornya ke skill kalau sudah kemudian kita akan melakukan eh yaitu biar ini berlawanan jadi hitamnya yang ke terbalik maka kita bisa menambahkan input ya Oke saya taruh di tengah-tengah disini teman-teman nice jadi menjadi lawan dari dimensi dimensi yang oke disini teman-teman oke kita coba lagi sampai dengan mendapatkan sesuatu yang nice disini tuh oke teman-teman ya ada kasar-kasar sedikit gitu lebih ini kemudian eh jadi untuk heightnya sudah ke color kemudian dari color ke base color sudah nah kemudian saya akan coba tambahkan lagi yaitu untuk BAM ini disini saya dekatkan lagi coba kita tambahkan yaitu BAM itu dengan BAM BAM itu biasanya untuk menambah oke ya apa efek kasar seperti itu teman-teman oke eh kita taruh di bagian tengah-tengah Oke colornya ke Hai apa namanya colornya ke Hai ya kode ini normalnya ke normal tunggu sesaat oke nice dan disini saya putuskan untuk di bagian jadi saya murni menggunakan bentuk dari BAM BAMnya mungkin terlalu kasar teman-teman kita bisa kurangi hitam-teman bisa lihat betapa untuk warna dari stainless steel nya tidak terlalu apa namanya tidak terlalu mulus jadi efek reality nya lebih benar-benar ada ini kan terlalu mulus kalau terlalu mulusnya juga tidak bagus karena kesan reality nya masuk di sini ada sedikit benar-benar ini kita bisa melihat hasil dari stainless steel Oke baiklah teman-teman setelah kita melakukan material yang pertama yaitu stainless steel ya bisa lihat teman-teman Oke di sini juga Oh sedikit saya geser lampunya ini belum terlihat jelas karena kita kita belum melakukan settingan pengaturan lighting Oke untuk memberikan warna gold kita pilih di objek kedua kemudian kita pilih shading dan kita pilih new kita ganti dengan warna go hai 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 nah oke langkah berikutnya teman-teman kita akan kembali ke material stainless steel ya kita copy dulu ini kita copy copy semuanya kita copy di bagian ini teman-teman di bagian apa namanya prinsipal bsd sampai dengan prinsipal bsdf copy kemudian kita pindah ke gold nah disini prinsipal bsdf nya saya delete dulu kemudian kita base disitu Hai sebenarnya sama intinya sama teman-teman ya mau di dari prinsipal bsdf atau tidak juga tergantung dari teman-teman prinsipal bsdf juga tergantung dari teman-teman proses kopinya kemudian bsdf nya ke service nah ini sama teman-teman ya sama-sama stainless steel kita tinggal ngubah di bagian apa namanya di bagian warna dari base color nya menjadi warna kuning di warna kemasan-masan nice oke teman-teman iya oke nice di sini teman-teman kita sudah berhasil memberikan warna emas pada ah objek apa namanya milcek yang kedua oke nah kemudian eh saya simpan dulu oke kita ke layout mode kemudian nice orang lebih seperti ini teman-teman Oke langkah berikutnya adalah kita akan memberikan objek gelas sorry material gelas pada gelas ini pada objek yang ketiga yaitu gelas caranya seperti ini jadi berbeda dengan cara yang pemberian material tadi teman-teman yang di gold sama stainless berbeda Oke kita ke setting kita buat new kemudian saya kasih ganti nama menjadi kelas Hai Oke kita hapus dulu prinsipal dsdf kemudian kita tambahkan yang disebut dengan mix shader mix shader di sini oke 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 kemudian kita tambahkan lagi namanya kelas bsdf kelas bsdf di atas kemudian baru di bawahnya kita kasih nama Transparence bsdf oke Hai perhatikan teman-teman untuk proses apa koneksi ini notenya shader nya ke surface dan bsdf ke atas di sini shader atas kemudian di bagian bawah nih bsdf nya shader Transparen bsdf bisa terbawa jangan sampai terbalik teman-teman kalau terbalik dia hasilnya tidak maksimal ya oke kemudian disitu saya tambahkan lagi match Vela match 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 mat mpdf kemudian saya tambah lagi mpdf kemudian saya tambah lagi yaitu apa namanya saya tambahkan lagi like pet like pet oke di sini nah langkah berikutnya kita koneksikan notenya kita koneksikan not dari dari beberapa objek tambahan so mulai dari sini kita dari reflection ray nya ke value dan Transparen ini ya ke value kemudian value-nya kita geser kita tunggu sesaat kemudian disini ganti maksimum kita masih belum bisa ngecek karena ini masih render menggunakan ev nanti akan lebih maksimal kita menggunakan render cycle Oke kita coba dulu teman-teman seperti apakah hasilnya kita tambahkan kita ke layout kemudian disini saya tambahkan plan ad-plan seperti biasa seperti halnya pada saat kita menambah background yang lain terlihat dari kamera disini kemudian saya agak jauhkan eh sorry agak jauhkan saja kemudian saya disini saya tab mode kemudian disini saya phehnya dan ez untuk menaikkan background kemudian saya disi klik ctrl-b untuk bifo scroll ke atas untuk menambah takuan wifo klik 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 kemudian saya tab dan ez ayak biar tidak bocor dibahani hati-hati temen-temen biar tidak bocor di eh background di sg Hai ngini maksudnya teman-teman nanti angle yang kita inginkan tidak bocor eh seperti ini oke langkah berikutnya tentunya langkah yang terakhir yaitu proses render kita cek dulu sambil melihat tadi sudah disetting cycles Oke 32 rendernya 32 kita coba klik render apakah hasilnya bagus atau tidak tampaknya kok sorry iya Oke namanya kita kurang maksimal karena pencahayaan nya belum kita setting lagi saya close dulu Oh sorry ini objeknya saya dekatkan aja saya mainkan disini hai hai oke nice maju lagi dikit Hai nanti biar bagus di hai oke Hai Oke kita coba saya kameranya saya nonaktifkan dulu saya ke lighting Hai saya coba di saya tambahkan untuk lightingnya yaitu di Hai seribu-umnya 3000 Watt Hai Oke cek dulu Ayo kita tampil dari kamera kemudian saya klik render kalau kita cek dulu untuk hasilnya apakah sudah maksimal Hai Oke teman-teman demikian tadi untuk proses pewarnaan atau material untuk stainless steel kemudian gold kemudian kelas Oke terima kasih kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya Terima kasih Oke itu dia teman-teman Terima kasih yang sudah menaksikan tentunya sekali lagi itu tadi kesimpulan bahwa kita sudah berhasil melaksanakan stainless steel material kemudian gold material dan glass material sekali lagi teman-teman kesimpulan dari material ini adalah semuanya bagus-bagus yang pada objeknya kemudian untuk renderingnya memang berat jadi teman-teman harus mengklasifikasikan kalau memang ini dirender satu persatu dulu Oke terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan videonya jangan lupa ketemu lagi di video-video tutorial berikutnya jangan lupa klik like share subscribe dan komen terima kasih teman-teman jangan lupa hormati gurumu sayangin temanmu itulah tandanya kau murid Budiman see you and dak-dak-dak selamat menikmati